Buce, saya ada di acara PDI Perjuangan yang mendukung Jokowi ya. Ini saya bisa perkenalkan, Pak. Siapa, Pak? Nama saya Johnny Kusoi. Yang keras, Pak? Johnny Kusoi. Dari jabatannya di PDI apa, Pak? Saya Wakil Ketua Empat untuk wilayah Amerika Serikat. Oh, Wakil Ketua Empat. Wilayah Amerika Serikat. Kalau Tante? Saya adalah di Syawani, saya Bendahara. Bendahara apa? Korea PDIP USA. Oh, gitu ya. Dan ini, Pak Freddy. Saya Freddy Simon. Saya sebagai pembina dan pengasehat PDP USA. Saya dengar juga Pak Freddy ini adalah temannya Bu Mega ya. Waktu empat tahun lalu ya. Kita makan sama-sama di Bu Mega ya. Sekitar lima tahun lalu gitu ya. Nah, saya mau kira-kira bisa mau ceritain gimana nih. Kayaknya aspirasi PDIP yang dari Amerika ini untuk Presiden itu adalah Jokowi ya? Ya, betul. Kira-kira gimana nih ceritanya? Ya, perjuangannya panjang ya. Saya kira pencalonan Jokowi itu sudah di deklarasikan oleh Ibu Megawati. Itu membuktikan bahwa Ibu Megawati itu adalah seorang negarawan karena dia menyerap aspirasi rakyat. Sehingga dia meneklarasikan Jokowi untuk Salon Presiden. Gitu ya? Jadi Jokowi ini kelihatannya aspirasi dari bawah ya? Dari bawah, dari rakyat ya? Dari rakyat. Dari gitu ya? Dan juga Ibu Mega memberikan kesempatan kepada generasi muda. Oh gitu. Tapi kira-kira dari Amerika sini ini ada gaung nggak? Maksudnya siapa kira-kira yang mau dijadikan wakilnya untuk Pak Jokowi-nya? Kira-kira Anda punya ini berani? Tapi Anda boleh ngomong dulu atau gimana? Saya kira kita belum sampai ke situ ya. Karena ini tergantung pengolahan suara nanti pada pilihan legislatif. Karena kalau kita mencapai 30 persen, berarti kita tidak perlu koalisi. Gitu ya? Itu tergantung hasil suara pilihan legislatif. Jadi untuk memutuskan, untuk menentukan siapa yang menjadi wakil presiden tergantung daripada hasil. Hasil legislatif. Gitu ya? Target kita hanya 20 persen, tapi dengan dicalonkannya Jokowi untuk presiden, saya kira akan melampaui target. Oh gitu ya? Harapan kami begitu. Oke. Nah, mungkin orang-orang ini pada banyak tahun, saya dari, saya sekarang banyak terlibat di konsulat. Dari konsulat itu semua sudah tahu Pak Fredy ini temannya Ibu Mega dari dulu. Saya sudah dibilang, ini Pak Buce, Ibu-Ibu konsul selalu kasih ini, kasih wanti-wanti. Itu Pak Fredy itu loh, teman lamanya Ibu Mega. Pak Fredy bisa cerita sedikit tak? Bek, itu kenalan Ibu Mega itu dari mana dulunya? Sekitar tahun 80-an, Ibu Mega waktu itu masih anggota JPR. Ibu Mega masih anggota JPR, dari PDI perjuangan tentunya ya? Iya. Terus berkunjung ke California, terus datang ke kantor saya. Oh gitu. Ibu Mega ke kantornya Pak Fredy. Waktu itu belum jadi apa-apa, masih jadi anggota JPR. Karena kebetulan, salah satu pegawai saya itu... Saya terus sedikit, saya pikir kalau tahun 82 itu Ibu Mega, anggota JPR masih PDI. Karena PDI perjuangan itu lahir tahun 99. Oh tahun 99, jadi masih PDI ya? Masih PDI. Jadi, salah satu pegawai saya itu masih saudara dengan... Oh gitu, siapa? Ade-nya kok apa? Dan dulu, dulu Bung Karno, kalau ke daerah-daerah, selalu diangkat, kalau ada sepuluh yang paling pintar, dia angkat jadi anaknya. Kalau ada yang pintarnya, dia angkat jadi anaknya. Nah, salah satu anak-anak kita ini, keluarganya juga diangkat. Oh, jadi waktu dia minta izin, bisa jemput Ibu Mega, dia bawah. Oh, benar-benar ya. Oh, benar-benar ya. Jemput itu Ibu Mega datang, saya tiap waktu, tiap hari mereka datang, selalu saya membawa jalan-jalan dan keluarga yang lain-lain. Sebelum Ibu Mega jadi presiden ya? Oh, jauh sebelumnya. Jauh sebelumnya itu ya. Saya dengar event Pak, orang-orang kan kalau Ibu Mega kan datang kan, wow, harus banyak dijamu apa. Tadi kan Pak Ferry kata cerita waktu, coba di bawah kemana kalau itu. Jadi beliau apa? Oh, iya. Dan saya sudah kenal-kenal sekali, dan sering di jaman dulu itu kita kalau makan itu selalu yang resmen yang sederhana. Jadi waktu Ibu datang ke sini dengan diikuti oleh staff dari kontrol, saya ajak ke bufet yang harinya $3.99. Dan waktu itu semua anggota staff dari pendutaan, ini memangnya saya, Pak Reddy, jangan lupa di sini untuk kita di mahal. Oh, gitu. Sebelum ikut saya. Gila, Pak Pak. Dan kemudian kita makan di situ, kebetulan lagi klien-klien dari Indonesia semua. Oh, gitu. Dan dalam kira-kira satu jam, ada kira-kira dua orang yang datang ke sana. I'm serious? Dalam satu jam, dua ratus orang datang ke sana, ya. Keputu kita makan malam itu 12 orang, gak ada yang datang, ya. Gak ada yang tahu, ya. Gak ada yang tahu, ya. Jadi, ini Pak Reddy rumah yang ini jauh. Saya lihat foto-fotonya juga banyak. Foto-foto di... Di... Agak-agak sedekat sini, di belakang. Ada foto-foto di rumahnya Ibu Mega, ya. Di jalan apa, Pak? Di rumah. Di rumah. Di 27 anggota. Masih sering ke sana? Masih sering kembali. Waktu Ibu Mega jadi presiden, berubah gak protokolnya? Nah, boleh dekat-dekat. Kan ada... Ada... Ada ajudannya, kan? Berubah sekali, kemanapun Ibu Mega pergi, selalu berjaga. Masih jalan, ya. Sekiranya Indonesia, ya. Saya ingat waktu itu ada dua orang ajudan yang ikut, ya. Dua ajudan dan satu dokter pribadi. Apa itu merupakan standar dari setiap presiden, bekas presiden? Saya tahu saya juga. Malah, kalau tidak salah, tidak lain, lebih banyak lagi daripada Indonesia. Oh, bisa, ya? Ya. Jadi, teman-teman, ini sedikit... Ini latar belakang, background. Bisa lihat foto ini adalah teman-teman dari PDI Perjuangan. Say hi semua. Ya. Say hi. Say hi. Hi. Ya. Ya, ini... Ya, kelihatan, ya. Ya, kelihatan, ya. Ya, kelihatan, ya. Ya. Ya, kelihatan, ya. Ya. Ya, kelihatan, ya. Ya, kelihatan, ya. Ya, kelihatan, ya. Jadi... Yang mana, di sana? Oh, balik lagi. Sudah ya? Ini soalnya terbatas ini waktu ini. Ya. Sudah berapa? Empat menit lagi. Ya, jadi... Oh, itu... Tiga menit lagi. Sekarang apa yang diharapkan dicapai? Maksudnya, kira-kira ada target dari PDI Perjuangan untuk DPR ini, kan? Ini pemilihan DPR, ya. Kira-kira diharapkan berapa banyak persen suara? Pertama, sebelum di-deklarasikan DPR sebagai calon presiden dari KDI Perjuangan, target itu hanya 20%. Oh, 20%? 20%, itu target. Tapi, dengan adanya deklarasi dari KDI Perjuangan DPR, ya. Target itu naik. Oh, betul. Ya. Karena melihat dukungan dari KDI Perjuangan DPR, ya. Karena melihat dukungan dari KDI Perjuangan DPR, ya. Jadi ada perbedaan. Ya. Presiden yang mencolongkan diri, pasti dia akan keluar banyak gaya. Tapi Presiden yang mencolongkan diri raya, itu, saya pikir tidak terlalu banyak luar biaya. Karena raya mencolongkan diri, menunggu. Ya. Nah, begini. Kalau Jokowi sebagai calon presiden kan populer, ya. Populer. Nah, tapi anggota DPR ini, mungkin malah rakyat masalah belum tahu bagaimana sih. Apa mungkin rakyat bisa pilih anggota DPR-nya, padahal kan kalau Jokowi kan semua tahu. Ya, tapi yang tujuh ini saya kira mungkin banyak yang datang, ya. Siapa itu, siapa itu. Di luar negeri. Jadi, gimana? Solusinya gimana? Saya pikir sebagian dari tujuh calon anggota DPR ini yang suara dari Amerika Serikat yang akan masuk ke Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat, sebagian kita kenal. Oh, sebagian kita kenal. Jadi mereka sudah memperkenalkan diri rakyat ini? Ya, sebagian kita kenal. Karena mereka termasuk juga, kader-kader yang sudah lama, jadi kita kenal. Ada berapa orang? Ada calonnya, ada... Ada tujuh orang, tujuh orang, tujuh orang. Salah satu si... Anda kira-kira yang kenal siapa? Enrico Sutarduga. Enrico Sutarduga. Enrico Sutarduga, terluka wakil sekja. Wakil sekja. Wakil sekja. Oke. Terus? Dr. Dr. Randa Jenwani. Jenwani. SH. SH MSE. Oh, ada kandung ya. Yang ketiga? Setia Nabi Jaya. Setia Nabi Jaya ya? Setia Nabi Jaya. Ya, itu saya wajar, yang sudah wajar, saya sudah wajarai gitu ya. Itu nama Skype ya. Ya, sudah, saya sudah wajarai. Karena dia yang hubungi saya, jadi saya sudah wajarai. Terus, itu adalah yang punya sekolah-sekolah, 40 sekolah ya. Yang keempat ada lagi yang kira-kira tadi? Yang tadi, kayaknya, kurang apa ya? Tapi kira-kira yang ini yang kena. Iya. Oke, begitu ya. Jadi teman-teman, ini adalah bincang-bincang sedikit dengan tokoh-tokoh dari PDI Perjuangan yang ada di Los Angeles. dengan Pak Freddy, teman dekatnya Bumega Pak Pak Joni Pak Joni yang adalah sosok dengan dua wilayah dengan ibu ibu sekalian terima kasih